Asmi TV Media Kebangkitan Islam Semuanya orang yang paling mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang yang paling bertakwa kepadanya. Jadi standar kemuliaan itu dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Makin dekat makin baik tentu. Makin baik ke islamannya, makin baik ke imanannya. Dan orang-orang yang makin dekat dengan Allah itu standarnya takwa tadi. Bukan ras, bukan keturunan, bukan harta, bukan pangkat kedudukan. Bukan status sosial, bukan. Tapi apa Allah katakan? Ketakwaan. Dan ketakwaan itu adalah keimanan keislaman yang kita kerjakan, yang kita laksanakan, yang kita tanam dalam jiwa-jiwa kita. Karena iman itu adalah qaul wal amal. Qaulul qalb wa qaulul lisan wa amalul qalb wa amalul jawari. Jadi ada amalan lisan, amalan hati dan amalan anggota badan. Ada perkataan hati dan perkataan lisan. Itulah semuanya standar keimanan kita, kebaikan kita. Jadi makin banyak kita melaksanakan ketaatan, makin tinggi kita melaksanakan ketaatan dengan standarnya dua, yakni standar ikhlas dan standar itiba, maka itulah kebaikan seseorang. Ada pun derajatnya berapa tingkatannya, di mana dia, lebih mana, sama fulan dengan fulan itu, gak ada. Petunjuknya sama sekali dalam syariat. Gak ada, si fulan lebih baik daripada si fulan gak ada gitu ya. Jadi yang paling banyak taqwanya adalah yang paling baik di sisi Allah. Tapi siapa orang yang paling bertakwa? Gak ada yang tahu. Yang belum tentu orang yang banyak sholatnya lebih bertakwa. Belum tentu orang yang banyak sholatnya lebih bertakwa. Lebih baik di sisi Allah. Belum tentu. Karena mungkin banyak di amalannya yang masih terselipkan kesyirikan, keriaan, sum'ah, ujub, merasa besar dirinya sendiri. Banyak masih. Isitulah rahasia Allah SWT. Hanya Allah yang tahu dan tidak ada sesuatu pun yang diberitahukan oleh Allah SWT. Semuanya yang menjadi rahasia Allah. Tapi clue-nya Allah berikan. Apa itu? Taqwanya. Taqwanya itu kan sudah jelas. Melaksanakan ketaatan pada Allah SWT dan menjauhi larangan-larangannya. Jadi orang yang banyak melaksanakan ketaatan, meninggalkan larangannya, dia yang terbaik di sisi Allah SWT. Itulah standar keimanannya. Bukan cuma sekedar ekspresi-ekspresi saat ada kejadian tertentu. Wah, seakan-akan kalau yang tidak beraksi kurang. Tidak gitu. Karena pembelaan kepada Rasulullah SAW itu salah satunya itu adalah membela kehormatannya. Tapi melaksanakan sunnahnya juga bagian dari membela. Kemudian mendakwakan ajaran-ajarannya itu bagian dari membela. Rasulullah SAW. Konsekuensi dari keimanan kepada Rasulullah. Mencintainya, mencintai keluarganya, mencintai sahabat-sahabatnya. Tapi yang paling penting adalah tadi. Melaksanakan syariatnya. Tidak bersyariat kecuali dengan syariat yang beliau bawa. Itu adalah hal yang terbesar dalam kategori keimanan seorang. Tapi ada pun saatan-saatan tadi. Sesaat-saat ekspresi-saat boleh saja. Ya selama tadi saya katakan ekspresi itu tidak keluar dari aturan-aturan Islam, dari ajaran-ajaran Islam. Maka semuanya ditinjau ke arah sana. Agar kita ketika bersikap tidak salah. Agar ketika kita bertindak tidak melampaui batasan yang Allah berikan. Allahuakbar.